Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mangdayat Konten kali ini kita akan mengulas tentang bidar Bidar berasal dari kata biduk lancar Yang namunnya wong Palembang hobi nyingkat-ingkat Jadi disingkatlah menjadi bidar Di jaman dulu apalagi wong Lamo nyebutnya itu kinciran Bidar ini ialah bidar Perlombaan kecepatan perahu bidar Yang bernilai sejarah dan juga budaya Secara rutin setiap tahun di bulan Agustus Bidar ini diselenggaraka Untuk memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia Tapi di tahun 2020 dan juga 2021 Saat pandemi COVID-19 lagi lucu-lucunya Perahu bidar ini tidak diselenggaraka Dan Alhamdulillah kembali diperlombake Sebelum kita masuk lebih dalam Mengenai sejarah bidar dan nilai budayanya Mangdayat ingetin dulu Untuk mendukung channel Mangdayat Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Kunjungi juga konten video Mangdayat lainnya Mangdayat doa ke seluruh penonton Mangdayat Dilancar ke rezekinya Dan tercapai segala hajat Wong Palembang ada di Pangku Sare Adi Junjung Tradisi bidar ini tidak sebatas selomba perahu Tradisi ini sudah dimulai sejak ratusan tahun lalu Bahkan mungkin ribu tahun yang lalu Dari masa Sriwijaya Yang sampai saat ini terlestari sampai sekarang Perahu bidar ini ialah perahu cepat Untuk perahu cepat ini sebenarnya ada dua jenis Yaitu perahu pancalang dan perahu bidar Perahu pancalang ialah perahu cepat yang dipakai untuk keluarga Dan juga aparat dari Kesultanan Pelembang Kegunaannya bisa untuk angkutan barang Ataupun moda transportasi di masa kesultanan Perbedaannya pancalang ini ada atapnya Kalau bidar kan katek Jenis kedua ialah bidar Perahu inilah yang dipakai untuk lomba bidar Perahu bidar ini panjangnya sekitar 27 meter Dan lebar sekitar 0,6 meter Perahu ini didayung sekitar 57 wong Walaupun sampai sekarang bidar ini terlestari Tapi suasananya beda dengan dulu Zaman dulu segala wong di Sumsel ini datang Kalau lagi ada acara bidar ini Bidar ini memang ditunggu-tunggu Nian Itulah jadi kalau 17 itu ditunggu-tunggu oleh masyarakat Pelembang maupun dari daerah Yang dari daerah datang Untuk menyaksikan bidar Untuk makan-makanan Pelembang Dan zaman Ceyan Seluruh kampung Dari satu ulu sampai ke seluruh kampung Harus menenggarakan bidar Terutama kampung seberang ulu Kalau kampung lain Saya kurang jelas Apa ada yang lomban atau tidak Saya kurang tahu Tapi kalau di seberang ulu satu dan dua itu Semua dong Ada lomban punya bidar Dengan nama masing-masing Ada yang nama putri mayangcari Di untuk sembilan ulu Ada namanya bidar itu Di 16 ulu itu namanya haluman duta Ada yang namanya karang panjang Macam-macam ada nama galuh Saya demen dulu nyingoknya Saya pernah ke kampung itu nyingok Oh lagi kecil nakal Nakal Nah jadi Jadi itu Seluruh makanan Pelembang Ada Nak cari apa baik Yang terutama telur abang Saya beli telur abang Misalnya Anak-anak itu pasti telur abang yang paling laku Telur abang itu dari 9 dan 8 ulu Yang ngeluarkan telur abang Terus telur abang Terus telur abang Terus bintang Nah itu Perahu bidar Terus melaju Laju lah laju Laju lah laju Perahu bidar Terus melaju Laju lah laju Asal muasa lomba bidar diprediksi Sudado sejak ribuan tahun lalu Dari masa Sriwijaya Tapi kalau dari versi legenda Bidar ini berhubungan dengan legenda Putri Dayang Merindu Nah Macam-macam pernah denger tak Yang mengisahkan pada periode sekitar abad ke-15 Alkisah Ada yang namanya Putri Dayang Merindu Beliau adalah seorang wanita Yang punya kecantian yang luar biasa Sampai-sampai Anak dari Sunan Palembang Berebut Dengan tunangan yang sudah dijodohkan oleh ayahnya Kedua pemuda ini Bukan pemuda biasa pulau Selain punya kedudukan Tapi juga punya kesaktian yang tinggi Akhirnya Pertarungan kesaktian pun terjadi Tapi Karena sama kuat Akhirnya Dakati yang menang Dan Dakati yang kalah Selanjutnya Dayang Merindu Ngeju syarat Yaitu Kalau nak mempersuntingnya Diaduk ke lombah mendayung perahu Pemenangnya lah yang berhak Untuk menikahi Putri Dayang Merindu Tapi Malang dak pacat ditolak Mujur dak acak dirai Kedua pemuda ini kelelahan Dan akhirnya Kecelakaan saat bertanding Dan nasib buruknya Dua-duanya meninggal dunia Peristiwa ini Buat Dayang Merindu sedih Dan juga ngerasa bersalah Akhirnya Dayang Merindu ini Menghadap ke Sunan Palembang Untuk membelah tubuhnya Yang kemudian Jasadnya dibelah duo Untuk dibagi Dimakamkan Bersama kedua pemuda ini Nah ini versi singkat Dari Putri Dayang Merindu Mengcebice Sebenarnya ada versi Yang panjangnya lagi Mungkin di lain kesempatan Kita akan cerita ya Selain legenda Putri Dayang Merindu Ada juga cerita tutur Bahwa Lomba bidar ini Diselenggarakan Di beberapa pemarga Di Sumatera Selatan ini Beberapa pemarga Punya cerita legenda Masing-masing Ada yang terkait Dengan legenda Dayang Merindu juga Pecah daerah keramasan Yang dalam legenda Di keramasan ini Keramasan ini Diambil dari Namo Tempat Putri Dayang Merindu ini Keramas Beliau membawa bokor emas Untuk tempat peralatannya Bokor inilah yang hanyut Sampai ke Pelembang Lamo Yaitu di kawasan Satu Ilir Yang kemudian Petunjuk Pangeran Palembang Untuk mencari Putri Dayang Merindu Selain itu Marga Pegagan Juga ada cerita Bahwa perlombaan bidar ini Adalah Ajang untuk mencari Pendayung unggul Yang akan diangkat Untuk jadi Pendayung istana Di Kesultanan Palembang Dan juga Masih banyak daerah-daerah lain Yang terkait Dalam kemahiran Mendayung ini Jadi wajar Saat diselenggarakan Bidar ini Dari mana-mana datang Untuk berpartisipasi Termasuk dari uluan Dan memenangkan Lomba bidar ini Ialah suatu kebanggaan Yang luar biasa Untuk masyarakatnya Atau penduduk Dari daerah pemenang itu Di masa Belando Ajang pelombaan Perahu bidar ini Tetap telestari Cuman yang membedakannya Yalah Di masa Belando Pertandingan bidar ini Diselenggaraka Dalam rangka Hari ulang tahun Ratu Wilhelmina Jadi di masa kolonial Belando Sebenarnya Terus kebaik Tradisi kita Jadi kurang tepat Kalau ada yang ngomong Bidar ini adalah Tradisi warisan Belando Tapi kita juga Patut bersyukur Di masa Belando ini Bidar tetap telaksana Jadi bisa telestari Sampai sekarang Pertandingan bidar ini Juga menyimpan cerita-cerita mistis Di antaranya Sampai ada ritual-ritual Yang digawih Sebelum pertandingan Memang tidak galo-galo Tapi ada Kemudian dikenal juga Yang namanya Tokoh Raden Toka Cerita ini juga Selalu jadi cerita Dari mulut ke mulut Raden Toka Dikenal masyarakat Sebagai panglima Dari Buwayo Putih Jadi Bagian yang percaya Bidar ini didorong oleh Buwayo Putih Biar menang Selain itu Juga ada cerita Tentang Batu Kramat Yang selalu dibawa-bawa Saat pertandingan bidar Batu ini Ternyata Prasasti Yaitu Prasasti Kedukan Bukit Dan masih banyak cerita lain Yang jadi perbincangan Masyarakat Terkait perlombaan bidar ini Dan yang pasti Bidar ini adalah Tradisi asli Kitowong Melayu Yang sangat erat Kehidupannya Dengan peradaban sungai Payo Mangcebice Kita lestarikan Tradisi bidar ini Demikianlah video Mangdayat Mudah-mudahan Bisa nambah Kesana pengetahuan kita Tentang Kota Palembang Dan Sumatera Selatan Pada umumnya Kalau ada yang kurang berkenan Baik dari narasi Ataupun video Mangdayat mohon maaf Kepada Allah Mangdayat mohon ampun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya cari cerita Bagaimana Sampai terjadi Perlombaan bidar Akhirnya saya dapat Inspirasi Ngarang tari Dayang merindu Jadi Nyanyiannya Mau Banyu musik Mengalir tenang Nyingkap Nyingkap Beber Seriwijaya Riwayatnya Kuto Pelembang Dayang merindu Yang nanggung malang Dayang merindu Dirindui Dua bujang Dua bujang Yang sama sakti Dua bujang sias Pilihan hati Sias lagi Pengiran berstari Kong-kong-kong Bidar kalah Dengan jokong Kong-kong-kong Bidar Dekalah Jokong Namun Apa Ke Kelap Sunan Wenten Ken Undi Lumban Bidar Di Sungi Musi Bidar yang Diperintah Kesunan Sinten Cepat Sampai Ke Negeri Dianyalah Yang Angsal Puteri Namun Apa Kendaya Diri Bidar Kelebu Di Tengah Sungi Dua bidar Tadi Bujang Nano Benyawa Lagi Dua-duanya Tak Benyawa Lagi Dayang Rindu Munula Diri Tapi Tapi Dia Munu Diri Tapi Dia Minta Dibunuh Oleh Sultan Pasti Pedang Sultan Pedang Dia Monu Gini Belakang Ditetak Jadi Bukan Dia Munu Diri Nian Bukan Ditetak Nian Serempak Tak Tak Belakang Itu Kalau Tariannya Pakai Silat Ya Saya Memang Bisa Silat Lalu itu TKPA Pencak Keraton Palembang Asli Pemainnya Perhuk 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 Bidang Terus Melaju Laju, 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 perahu bidra terus melaju Laju, 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 perahu bidra terus melaju Laju, 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 perahu bidra terus melaju Terima kasih.